Tersangka pelaku pembakanan 15 kotak suara di 3 TPS di Kota Sungai Penuh kini telah diciduk Polda Jambi. PDIP Provinsi Jambi memastikan akan memecat caleg PDIP tersebut dari partainya. Caleg PDIP DPRD Kota Sungai Penuh nomor urut 3 Dapil 3 Kota Sungai Penuh, Kairul Saleh, kini mendekam di dalam penjara Polda Jambi. Selain dipastikan gagal menuju parlemen, caleg PDIP ini terancam masuk penjara dan kini dipecat partai. Ketua DPD-PDIP Provinsi Jambi, Edi Perwanto mengecam keras dan malu atas perbuatan sang caleg yang telah menodai pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini. Edi pun ikut mengutuk aksi Saleh yang menjadi aktor pembakaran kotak suara di Kota Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh pada Rabu lalu. Edi menuturkan, di dalam internal PDIP memiliki adik ART yang berlaku, jikalau ada salah seorang kader yang memiliki masalah, sanksi penantian pun akan diterapkan. Edi mengingatkan, kepada seluruh kader PDIP bila mana ada suatu hal yang dianggap merugikan kadernya. Jangan mudah melakukan hal yang gegabah seperti kejadian ini, masih banyak ruang dan jalan yang ditempuh selain aksi nekat membakar dokumen negara. PDIP berjuangan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa kita ingin merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Cara-cara yang baik, cara-cara yang beradab, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang jauh daripada pelanggaran-pelanggaran. Nah, untuk itu, dengan alasan apapun yang dilakukan oleh kader kami, atas nama Khairul Soleh, kita sangat prihatin dan juga kita mengecam tindakan tersebut. Untuk diketahui, polisi menetapkan caleg PDIP dapil 3 kota sungai penuh itu sebagai tersangka pembakaran kotak suara pemilu 2019. Saleh kalah 200 suara dari Damrat, kolega satu partai sekaligus caleg nomor urut 4. Malam itu, Damrat sudah unggul dengan 800 suara, sementara Saleh hanya berhasil mengumpulkan 600 suara. Diduga kesal, Saleh ikut terlibat bersama sekelompok masa merancang skenario pembakaran kotak suara. Pukul 4 pagi, Kamis 18 April 2019, sebanyak 15 kotak suara yang berisi kertas suara, hasil pencoblosan, dan dokumen lainnya dibakar dengan bersekongkol dengan petugas Panwaslu Desa.